Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan, senang sekali saya bisa melayani Anda di dalam ibadah ini dan biarlah hati kita terbuka untuk diberkati oleh kebenarannya. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul tumbuh dewasa serupa Kristus. Kita akan membaca Matius Fasa 11 ayat 28-30 yang berbunyi demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan beban kupun ringan. Saudara oleh anugerah Tuhan, kita telah meninggalkan tahun 2020 yang penuh dengan tantangan dan kita memasuki tahun 2021 yang penuh dengan harapan. Tentu kita memiliki pengharapan agar pandemi COVID-19 ini segera sirna. Kita mungkin punya pengharapan agar krisis ekonomi dapat segera dipulihkan. Kita juga memiliki pengharapan agar situasi lingkungan di sekitar kita menjadi lebih baik. Tapi ingat saudara, kita ini bukan pusat alam semesta. Sehingga semua harapan dan keinginan kita harus terlaksana. Kristuslah sang pencipta, dia adalah pusat alam semesta. Sehingga pertanyaan yang penting adalah, apa harapan Kristus dalam hidup saya? Apa yang Tuhan inginkan untuk saya lakukan sepanjang tahun 2021 ini? Jawabannya adalah, Tuhan mau kita tumbuh dewasa rohani menjadi serupa dengan Kristus. Saudara, saya yakin Tuhan lebih ingin mengubah kita daripada sekedar memberkati kita. Karena apa? Berkat itu selalu diberikan untuk melayani tujuan Allah. Dan tujuan Allah dalam hidup saudara adalah, supaya kita punya karakter yang dewasa seperti Kristus. Kita seringkali memilih pengharapan. Tuhan mudah-mudahan mobil saya lebih bagus, rumah saya lebih bagus, karir saya lebih bagus. Tapi sebetulnya Tuhan ingin dirimu, pribadimu, karaktermu yang lebih bagus. Karena karir akan berakhir di lubang kubur, tapi karakter akan kita bawa terus sampai pada kekekalan. Dan Tuhan mengizinkan segala perkara terjadi dalam kehidupan ini untuk mendatangkan kebaikan. Apa kebaikannya? Bukan kenyamanan, tapi supaya kita menjadi lebih serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Yesus Kristus. Saudaraku manusia lebih menyukai kenyamanan, tapi Tuhan lebih memilih membentuk karakter kita, supaya makin matang. Nah karena itu Tuhan ingin agak kita tumbuh dewasa dan tidak menjadi kanak-kanak rohani. Karena anak-anak itu gak ngerti apa yang Tuhan inginkan. Satu kali ada guru sekolah minggu cerita tentang indahnya sorga, jalannya dari emas, pintu gerbangnya, dari mutiara dan sebagainya. Lalu dia tanya, anak-anak siapa di antara kalian yang ingin pergi ke sorga, angkat tangan. Semua anak angkat tangan, kecuali satu anak. Dia gak angkat tangan. Gurunya heran dia tanya, kenapa nak kamu gak mau ke sorga? Soalnya tadi mama bilang, pulang sekolah minggu gak boleh kemana-mana, mesti pulang dulu ke rumah. Nanti kalau saya ke sorga, dimarahin sama mama. Rupanya dia gak ngerti yang dimaksudkan oleh guru sekolah minggu ini. Nah dia perlu menjadi murid yang belajar supaya ngerti pemahaman daripada gurunya. Begitu juga di dalam kehidupan kita, kita harus belajar dari sang maha guru yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dalam Lukas Fasa yang ke-6 ayat 40, firman Tuhan berkata, Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya, dia akan sama dengan gurunya. Kita memang belum seperti Yesus, tapi kita perlu belajar terus kebenaran. Sehingga akhirnya kita menjadi serupa seperti dia. Karena murid adalah orang yang belajar dari gurunya. Belajar dari tidak tahu, menjadi tahu kebenaran. Belajar dari tidak bisa, menjadi bisa melayani. Belajar dari tidak serupa, akhirnya menjadi serupa seperti Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya kita harus bertumbuh di dalam pemuridan. Nah pemuridan itu bukan kelas PA, pendalaman Alkitab. Pemuridan adalah proses pertumbuhan menjadi serupa seperti Kristus. Bagaimana caranya supaya kita menjadi murid yang dewasa, rohaninya seperti Kristus. Ada tiga hal yang kita perlu lakukan. Yang pertama kita harus mengenal pribadi Kristus. Ayat 28 tadi berkata, Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini adalah panggilan untuk kita mengenal sang juru selamat. Yang akan memberikan damai sejahtera, kelegaan kepada kita. Karena dialah sang raja damai. Sekarang ini ada banyak orang yang lelah jiwanya. Bukan cuma badannya. Karena berbagai tekanan yang datang. Sampai ada orang yang bilang, Ada pribadi P10. Pergi pagi-pagi, pulang petang, Pala pusing-pusing, punggung pegal-pegal, penghasilan pas-pasan. Waduh, sudah. Ini rasanya sudah lelah tubuh jiwa dan rohnya. Dan kepada orang-orang semacam inilah yang banyak masalah dalam pikirannya. Dalam hatinya juga banyak kekhawatiran. Kita perlu datang untuk mengalami kasih Tuhan Yesus Kristus. Tahu ke saudara, Injil ditandai dengan dua kata yang sangat penting. Come and go. Marilah dan pergilah. Yang pertama Tuhan berkata, Marilah kepadaku yang letih, lesu dan berbeban berat. Tuhan mau memulihkan kita. Tuhan mau kita bersekutu dengan dia. Tapi setelah itu, go, pergilah. Beritakanlah Injil. Nah sebelum kita pergi memberitakan Injil, Jangan lupa ada panggilan, Come, datang kepada Kristus. Itu sebabnya di dalam Markus fase 3 ayat yang ke-14, Ketika Yesus mulai memilih 12 murid yang pertama, Dikatakan demikian. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia. Dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Sebelum para murid itu dijadikan rasul atau utusan untuk memberitakan Injil, Mereka harus menyertai Yesus. Berapa lama? Tiga setengah tahun. Kenapa? Harus bersekutu mengenal pikiran Tuhan, Melihat sikap dan karakter Kristus. Sehingga belajar menjadi serupa seperti dia. Dan saya percaya orang yang mengenal Kristus, Hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Hidupnya akan diubahkan oleh Tuhan. Saya dilahirkan dalam keluarga Kristen. Ayah saya seorang pendeta. Jadi, saya pikir karena ayah dan ibu saya anak Allah, Saya kan anak mereka, berarti saya cucunya Allah. Otomatis saya jadi Kristen. Tapi rupanya kita bilang Allah tidak punya cucu, Allah cuma punya anak. Maksudnya, kita harus lahir baru. Sebab orang yang dilahirkan di garasi, Kan tidak otomatis jadi mobil. Saudara kalau dilahirkan di keluarga Kristen pun, Mungkin beragama Kristen. Tapi kelahiran baru, Hanya kita bisa alami, Kalau kita sungguh-sungguh mengenal Kristus secara pribadi. Untunglah satu kali Tuhan menjamah saya dalam sebuah retreat, Saudara-saudara. Walaupun sebetulnya saya males-malesan datang ke sana. Orang kotba, saya ngantuk-ngantuk. Tapi hari terakhir, tiba-tiba lagi saya ngantuk-ngantuk. Ada orang kesurupan setan, Duduk beberapa bangku di belakang saya. Dia tendang kursi. Jat! Wah! Orang ketakutan, Saudara. Dia mau pukul. Itu pendeta yang kotba. Pendeta pasang kuda-kuda. Lalu dia bilang, Dalam nama Yesus, setan keluar. Itu orang terpelanting. Lalu kemudian mulai mengaun seperti singa. Mulai mendesis seperti ular. Tapi diusir terus oleh hamba Tuhan ini. Akhirnya dia lemes setannya keluar. Wah! Saya lihat. Luar biasa ya. Saya belum pernah lihat hal yang seperti ini. Dasyat loh nama Yesus. Dan hari itulah, Saya membuka hati untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sejak itu hidup saya berubah. Dulu saya paling males ke gereja. Dulu saya gak suka baca Alkitab. Walaupun baca Alkitab karena disuluh oleh orang tua saya yang pendeta. Saya membaca terpaksa. Tapi setelah itu saya jadi antusias baca firman. Beli Alkitab baru. Menggaris bawahinya dengan merah, biru, atau kuning. Saudara. Dan saya menjadi menyala-nyala untuk mencintai Tuhan. Dan melayani Tuhan. Sampai hari ini. Kristus mengubah hidup saya menjadi baru. Karena pengenalan akan Kristus itu sangat luar biasa. Inilah juga yang dikatakan oleh Paulus. Ketika dia mengenal Kristus. Saudara tau kan Paulus adalah seorang penganiaya jemaat. Tetapi di pintu gerbang kota Damsik. Dia melihat Kristus menyatakan diri. Dalam penglihatan yang menyelokan mata. Langsung dia berubah. Dari Saulus penganiaya jemaat. Mendiri Paulus rasul yang dipakai oleh Allah. Mendirikan jemaat-jemaat di berbagai tempat. Bahkan menulis hampir setengah kitab di dalam perjanjian baru. Nah di dalam Filipi fasal 3 ayat 7 dan 8. Dia berkata demikian. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku. Sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Malah segala sesuatu ku anggap rugi. Karena pengenalan akan Kristus Yesus. Tuhanku lebih mulia. Daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu. Dan menganggapnya sampah. Supaya aku memperoleh Kristus. Saudara Paulus menganggap semua kebanggaan masa lalu adalah sampah. Karena dibandingkan dengan pengenalan akan Kristus. Semua tidak ada artinya. Sehingga dia bilang yang ku kehendaki sekarang adalah mengenal Kristus. Mengenal lebih intim. Lebih dalam. Saudara kita juga harus belajar mengenal Tuhan. Rajin berdoa. Menyembah Tuhan. Sehingga karakter kita akan makin mirip seperti Tuhan Yesus. Makin dekat dengan Kristus. Makin serupa seperti dia. Saya pernah dengar cerita. Ada seorang yang pintar sekali namanya Albert Einstein. Saudara dia sering diundang ceramah ke berbagai tempat. Satu kali ada sebuah kampus mengundang dia. Dan dia di dalam kondisi flu yang berat. Tetapi dia harus datang. Nah dalam cerita ini supirnya melihat itu. Dia bilang, Pak sakit ya. Gimana kalau saya aja yang ceramah gantiin bapak. Bapak nanti tidur di belakang. Saya pakai baju bapak. Bapak pakai baju saya. Kan orang cuma dengar nama bapak Albert Einstein. Gak pernah lihat wajah kan. Ya zaman dulu kan jarang foto-foto. Saudara sekalian. Einstein bilang, ngawur kamu. Cerama saya ini sulit loh. Emang kamu bisa supir? Saya memang orang bodoh Pak. Tapi saya udah dengar cerama bapak mungkin lebih dari seratus kali. Hapal juga. Tanya jawabnya juga saya dengar. Einstein bilang, boleh juga. Maka benar ketika mereka masuk ke kampus itu. Disambut oleh dosen, oleh mahasiswa. Yang disambut supirnya. Saudara Einsteinnya duduk paling belakang. Lalu kemudian supir mulai menjelaskan dengan papan tulis. Eh sama dengan MC kuadrat. Dia mulai jelaskan bla bla bla. Papan tulis satu, dua, tiga. Setelah selesai tanya jawab. Ada orang angkat tangan tanya. Mengapa rumusnya dari papan tulis pertama adalah EMC kuadrat? Kok bukan yang lain? EMC pangkat tiga misalnya. Nah rupanya supir ini belum pernah dengar pertanyaan seperti itu. Jadi dia pikir, aduh gimana jawabnya? Dia tanya, Anda siapa? Saya profesor matematika di tempat ini. Waduh celaka. Nggak bisa dikibulin ya orang. Gimana ya? Tiba-tiba dia dapat akal. Bapak profesor doktor karbulator kotor bocor. Orang pinter tapi masa nggak bisa ngerti hal yang sesimpel ini. Padahal supir saya yang di belakang aja bisa menjelaskannya. Coba supir, kamu datang ke depan. Ceritakan. Kasih jawaban kepada dia. Nggak usah saya lah. Dan supirnya maju ke depan. Dia jelaskan. Semua orang melongo. Hebat benar supirnya. Padahal supirnya itu adalah Albert Einstein. Sudah. Nah ini berarti apa? Supir yang bodoh dekat-dekat sama Albert Einstein. Lama-lama pinternya seperti Albert Einstein. Kita yang karakternya tidak baik. Yang hidup di dalam dosa. Kalau kita hidup mengenal Kristus. Kita akan diubah menjadi serupa seperti Kristus. Haleluya. Yang kedua, saudara sekalian. Untuk menjadi murid Kristus yang dewasa. Untuk menjadi orang Kristen yang tumbuh rohaninya. Menjadi serupa seperti dia. Maka kita harus meneladani karakter Kristus. Yang pertama tadi adalah mengenal pribadi Kristus. Yang kedua, meneladani karakter Kristus. Yesus tadi berkata, Belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Saudara, orang yang belajar itu kan murid Tuhan. Belajar apa? Bukan belajar berhitung, membaca, menulis. Tapi belajar karakter. Lemah lembut dan rendah hati. Yesus itu pribadi yang lemah lembut. Lemah lembut beda dengan lemah. Beda dengan lemah gemulai. Di dalam bahasa Inggrisnya, Lemah lembut adalah meekness. Not weakness. Lihat, Yesus pribadi yang punya prinsip. Ketika dia melihat baik Allah itu dicemarkan oleh para pedagang. Dia ambil, itu cambuk dan dia usir orang-orang yang berjualan. Di halaman baik Allah. Siapa yang berani melakukan itu? Mike Tyson juga belum tentu berani, saudara sekalian. Tetapi, ketika Petrus bertobat dari dosanya. Menyangkal Tuhan sampai tiga kali. Dia menyesal. Yesus bertanya sampai tiga kali. Simon, apakah engkau mengasih aku? Ya Tuhan, aku mengasih engkau. Gembalakanlah domba-dombaku. Betapa lembut sikapnya bagi orang yang jatuh dan ingin dipulihkan. Dan saudara ingat ketika Yesus disalib. Dia juga berkata, Ya Bapak, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dia bersikap sangat lembut kepada orang yang membencinya. Sehingga akhirnya kasih ini mengalahkan segala kebencian. Tuhan mau agar kita menjadi orang yang lemah lembut. Punya prinsip, tapi cara menyatakannya dengan kebaikan. Nah, berikutnya Tuhan juga mau agar kita menjadi orang yang rendah hati. Tidak sombong. Lihat Tuhan Yesus, pemilik sorga, rela datang di dalam kandang yang hina untuk menyelamatkan kita, umat manusia. Eh, ternyata manusia itu sombongnya luar biasa. Yesus saja mau lahir di kandang, tapi manusia ingin selalu mendapatkan yang paling hebat. Sampai ada seorang filsuf yang bilang begini. Kalian tahu mengapa manusia tidak bisa melihat Allah? Karena Allah terlalu rendah, sedangkan manusia terlalu tinggi. Seorang murid mengoreksi. Salah ngomong, guru Allah terlalu tinggi, manusia terlalu rendah. Dia bilang enggak, yang saya ngomong ini sudah benar. Manusia tidak bisa melihat Allah karena Allah terlalu rendah, sedangkan manusia terlalu tinggi. Manusia yang rendah cuma debu tanah ingin meninggikan diri, menganggap diri sebagai Allah. Sehingga Allah yang begitu mulia, rela memperhambakan diri menjadi manusia lahir di dalam kandang. Allah sangat benci sama orang yang sombong. Orang yang sombong itu akan mengalami hal yang tidak baik, saudara. Saya teringat satu kali ada kisah mantan petinju kelas belat legendaris Muhammad Ali. Setelah pensiun, satu kali dia naik pesawat terbang di Amerika Serikat dari satu kota mau ke kota yang lain. Pesawat mau take off, dia ada di first class, tapi dia enggak mau pakai sabuk pengaman. Sehingga pramugari dengan sopan berkata, Maaf Tuhan, silakan pasang sabuk pengaman karena pesawat akan segera berangkat. Muhammad Ali bilang apa? Kamu enggak tahu siapa saya? I'm Superman. Saya Superman katanya. Saya enggak perlu sabuk pengaman. Saudara pramugari dengan lembut berkata, Ya saya tahu Bapak, tapi peraturan penerbangan mengharuskan semua mengenakan sabuk pengaman. Loh, kamu enggak tahu siapa saya? Saya Superman, enggak butuh sabuk pengaman. Waduh, sombongnya luar biasa. Tapi pramugari ini kemudian berkata, Maafkan saya Pak, setahu saya Superman tidak pernah naik pesawat terbang. Superman terbang di luar. Jadi selama Anda ada di dalam pesawat ini, silakan pasang sabuk pengaman. Ditinggal itu sama pramugari, enggak lama terdengar suara cetrek, rupanya dipasang juga oleh Muhammad Ali. Saudara orang yang sombong akan dipermalukan. Mari kita belajar rendah hati, karena Yesus itu rendah hati. Nah, untuk itulah kita harus diproses oleh Tuhan, agar karakter yang buruk disingkirkan. Bagaimana caranya Tuhan memproses kita? Yang pertama melalui firman Tuhan. Baca kitab setiap hari, sehingga kita tahu kisah hidup tentang Yesus, firman atau perkataan-perkataan Yesus, ajaran-ajarannya. Lalu kita juga harus berdoa. Berdoa minta roh kurus melembutkan hati kita, dan memampukan kita melakukan, bisa melakukan apa yang diajarkan Alkitab. Jadi orang yang baca Alkitab dan berdoa, itu bagikan punya target dan juga punya roket. Tahu target apa yang harus dicapai, tapi punya roket kemampuan, untuk mencapai bukan dengan kekuatan diri, tapi karena kuasa roh kudus yang bekerja di dalam kehidupan kita. Ada satu hal lagi yang Tuhan sering pakai untuk memproses karakter kita yang tidak baik, adalah melalui pengalaman hidup. Yaitu pada saat kita berespon terhadap keadaan yang tidak menyenangkan, dan terutama ketika menghadapi orang-orang yang menyebalkan apakah kita akan tetap berespon positif atau negatif. Kalau saudara ya, berdoa Tuhan beri saya kesabaran, apa tiba-tiba kita langsung jadi sabar? Oh enggak. Hari itu mungkin akan jauh lebih macet dari biasanya, sehingga saudara terlambat sampai di tujuan. Dan ada orang yang ngeselin saudara, sampai rasanya kita mau marah. Waktu itu Tuhan mengingatkan, sabar, kamu kan tadi minta sabar. Saudara sekalian satu kali saya berada di bank, saya harus ngantri karena ada urusan yang tidak bisa diwakilkan. Nah, ngantrinya cukup panjang. Hari itu hari Senin, saudara. Dan akhirnya hanya tinggal satu orang di depan saya, jadi ya syukurlah setelah dia kan bagian saya. Eh, begitu orang itu lewat, ada orang yang di belakang saya, tiba-tiba nyelonong, nyusul ke depan saya itu. Sampai petugas bank bilang kepada orang itu, Pak, Bapak mundur dulu, itu Bapak yang di belakangnya. Maksudnya saya, yang lebih depan. Dia bilang, enggak, saya sibuk, saya banyak urusan. Waduh, hati saya mendiri, kurang ajar juga ini orang. Emangnya saya pengangguran, enggak sibuk juga. Tapi tiba-tiba saya sadar, hari yang begitu indah bisa dikacaukan gara-gara satu orang yang dari tadi saya enggak pernah lihat wajahnya, yang saya tidak tahu alamatnya. Lalu saya bilang, Tuhan tolong beri saya kesabaran. Dan saya bilang, enggak apa-apa deh, duluan aja. Saudara, akhirnya saya tunggu beberapa menit. Orang itu juga, aduh, tergesa-gesa kan. Enggak enak, dia salah, nyerobot. Enggak lama, dia sudah menyelesaikan urusannya. Dan saya bisa melakukan bagian saya. Dan hari itu, saya penuh dengan suka cita. Karena apa? Memiliki respon yang benar menghadapi situasi yang sulit. Nah, biasanya orang-orang yang dipakai Tuhan untuk memproses kita, itu bukan orang jauh, tapi orang dekat. Siapa itu? Pasangan hidup kita sendiri, saudara sekalian. Ada suami yang paling jengkel itu sama istrinya. Karena suami itu gagah. Kalau di kantor ngomong berwibawa, seperti singa dari Yehuda. Tapi kalau pulang ke rumah, dia takut sama singa betina yang satu itu. Suaminya panglima, istrinya pang enam. Lebih saktian istrinya, saudara sekalian. Tapi kita harus belajar, sabar, mengasihi, mencintai. Walaupun situasinya tidak nyaman. Karena dengan demikianlah, kita akan menjadi serupa seperti Kristus. Banyak berdoa, baca Alkitab, dan selalu berespon positif ketika menghadapi orang yang menyebalkan dan situasi yang tidak menyenangkan. Dan yang ketiga, bagaimana supaya kita tumbuh dewasa menjadi serupa seperti Kristus. Kita harus melakukan pekerjaan Kristus. Yesus berkata, pikulah kuk yang kupasang. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan beban kupun ringan. Saudara sekalian, ketika kita percaya kepada Yesus, Yesus mengangkat beban dosa kita. Dan dia menggantinya dengan kuk. Apa itu kuk? Kuk adalah kayu yang biasanya ditaruh di pundak dua ekor lembu yang sedang membajak sawah. Sehingga mereka harus berjalan seirama. Nah biasanya yang dipasangkan itu adalah lembu yang sudah tua, jinak, dengan lembu muda yang masih agak mau jalannya sendiri. Dan setiap kali dia meronta-ronta, itu kuk akan lebih menekan dia. Akhirnya dia juga gak bisa kemana-mana. Mungkin lembu tua ini akhirnya ngomong sama lembu muda. Hei lembu, udah ikut ajalah. Mau diarahkan sama petani ini. Sebab kalau gak diarahkan sakit semua kita. Saya sudah ngalami. Dulu liar. Bawa maunya sendiri. Sekarang ya ikut saja mau diarahkan. Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang mau diarahkan oleh roh kudus di dalam kehidupan ini. Beban dosa dia angkat, dia ganti dengan kuk pelayanan. Apa bedanya beban dan kuk? Beban itu tidak produktif merugikan. Tapi kuk itu produktif. Bisa menghasilkan. Karena ketika kita taat mengikuti pimpinan peladang atau petani tersebut dengan kuk tersebut. Tanah itu digemburkan dan bisa ditanami. Dan akhirnya bisa menghasilkan buah. Saudara, Tuhan juga mau hidup kita diarahkan untuk bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan mau menjadikan kita menjadi kawan sekerjanya. Saudara, bukan hanya karakter kita diperbaiki. Tapi hidup kita juga menjadi berkat bagi orang lain. Agustinus pernah berkata. Tanpa Yesus saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi tanpa saya Yesus tidak mau berbuat apa-apa. Tuhan mau menjadikan kita kawan sekerjanya. Ibu Teresa dari Afila pernah berkata. Yesus tidak punya tangan kecuali tangan kita. Yesus tidak punya kaki kecuali kaki kita. Mari kita menjadi kaki tangan Allah. Untuk mewartakan kabar baik kepada dunia terhilang ini. Saudara, Tuhan memanggil kita menjadi muridnya. Yang memberitakan Injil. Menyatakan kasih kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus. Bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Setelah saya bertobat, saya memberikan hidup ini untuk melayani Tuhan. Mulai dari hal yang sederhana. Sampai Tuhan akhirnya percayakan saya untuk melayani dalam skala yang lebih luas. Itu terjadi kalau kita mau dibentuk makin meneladani Kristus. Saya membaca ada seorang gangster dari Jepang yang bernama Tatsuya Shindo. Dia adalah seorang yang dulu sangat jahat dan melakukan banyak kekejaman. Gengnya namanya Yakuza saudara sekalian. Tapi satu kali dia ditangkap polisi masuk dalam penjara. Di penjara bertahun-tahun. Dan di sana sambil menghabiskan waktu dia membaca buku-buku. Salah satu buku karena semua yang habis. Semua lain sudah selesai dia baca. Yang belum dia baca Alkitab. Dan ketika dia baca Alkitab hatinya dijamah oleh Tuhan. Dia bertobat. Ada hamba Tuhan yang melayani di penjara. Yang kemudian menuntun dia untuk mengenal Tuhan. Keluar dari penjara dia tidak mau lagi memimpin gangster Yakuza ini. Dia memberi diri di baptis. Dia belajar Alkitab. Sekolah. Sekarang Tatsuya Shindo menjadi seorang hamba Tuhan. Buka gereja. Dan lebih dari seratus orang Jepang asli. Dan kebanyakan mantan gangster. Itu dibaptis oleh dia sendiri saudara. Termaksud gangster lawannya. Karena orang bilang. Aku tahu siapa kamu yang begitu jahat masa lalu. Sekarang kamu menjadi hamba Tuhan yang mengasihi. Dan bisa mengajar kebenaran. Kalau kamu tidak berubah. Saya juga tidak akan pernah percaya kepada Yesus. Hidupnya sudah menjadi berkat. Saudara. Kalau Tuhan sudah bisa memakai Tatsuya Shindo. Gangster. Menjadi murid Kristus sejati. Tuhan juga ingin memakai kita. Untuk menjadi alat kemuliaannya. Karena itu mari kita bertumbuh dewasa di dalam Kristus. Caranya bagaimana? Pertama mengenal pribadi Kristus. Yang kedua meneladani karakter Kristus. Dan yang ketiga melakukan pekerjaan Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapak Sorgawi terima kasih untuk firmanmu yang telah kami dengar hari ini. Jadikan kami muridmu yang sejati. Yang mengalami pertumbuhan secara rohani. Makin dewasa seperti engkau. Kami mau mengenal Tuhan lebih dekat. Lebih intim. Lebih akrab. Biarlah kami hidup dalam doa, pujian, dan penyembahan. Karakter kami yang buruk juga diganti dengan karakter ilahi. Dan biarlah kami melayani Tuhan. Memberitakan Injil. Sehingga setiap lutut bertelut semua lidah mengaku. Oh Yesus adalah Tuhan. Berkat matas kami dalam nama Yesus. Amin.